musik 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 jadi guys hari ini aku lagi ada di Yokohama kalian lihat gitu guys di depan Bunda Factory Yokohama keren banget rame banget disini terus view nya juga keren banget labuhan gitu guys waaah mari kita menuju kesana guys dari stasiun Yokohama tadi tuh aku naik taksi ini cuma 10 menit kalau jalan bisa sejauh terus kalau ada ikut bisa sejauh ini yang cukup naik reka gini eh kan naik reka sih naik reka sih maksudnya ini 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 kita 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 dapet ini guys keren banget wow luar binasa rata di dalamnya seperti ini mari kita mendekat keren banget kan ya nanti aku ngantri juga suami aku mau ngantri di Gundam Best Yopahama dulu guys itu ngantriannya lumayan panjang aku keliling-keliling dulu di luar jadi ini ini Gundam ini tuh bener-bener aduh banget tau gak sih guys Gundamnya deh lah ini ini memang aslinya Gundam seperti ini guys dan ini tuh katanya bisa gerak gitu kan cuman gak tau nih hari ini wah bener-bener keren banget gak sih ini guys guys kita lihat lebih dekat lagi detailnya wah keren banget ya sih gagah banget tadi tuh pas kita check-in masuk dapet ini guys ini ukuran kecil belakangnya seperti ini bisa dibuat Gundam juga kan keren ya nah itu di atas ada food court tempat makan juga guys sekarang aku mau ngantri ke toko ini juga Gundam best ya kahama antriannya lumayan panjang guys tapi tidak apa-apa jadi ini aku ada di labnya Gundam seperti ini guys ada kerangka Gundam itu terangga banget cara kerjanya seperti ini wah wah keren sama guys wah ini juga keren yang kecil-kecil mana lucu lagi ke atas ini wah seperti ini ternyata kerangka-kerangkanya wah ini ada rumput pajangannya keren ya emang Gundam itu dari jaman dulu sampai sekarang selalu keren kita temen di gemarin sama luruh talangan dari anak kecil ibu-ibu sampai semuanya anak-anak muda anak-anak juga wah ini ada proses pengerjaan Gundam yang tadi itu kerennya luar biasa perjuangannya ini ini agak Gundam silot youth ini ada koleksi Gundam keren banget ini keren banget kayaknya berasal di dalam Gundam ini ya guys ini aku lagi masuk tau ya unik banget banyak stiker-stiker Gundam kayaknya ini gimana di mana-mana di dinding-dinding di kaca juga tuh lucu-lucu di mana-mana lucu-lucu unik-unik banget toiletnya aja nah di samping toilet tadi ada pending mesin minuman lihat pending mesinnya aja Gundam wah unik banget gak sih keren banget ya jadi guys aku mau beli salah satu petraksnya di Gundam Kokori Yokohama mau beli yang botolnya dapet Gundam ini nih ada dua versi yang memilih jadi mau rasa apa ya seger aja ya unik-unik soalnya nah guys akhirnya aku beli yang ini thumbernya karena ini unik banget ya kan jadi ini rasanya bubble tea nick juice harganya tuh segini 1320 yen jadi sekitar 180 ribuan gitu guys wah mantap guys mari kita coba ini kita aduk-aduk dulu ini unik banget ya wah ini ada sedotannya juga seperti apa ya rasanya bener-bener berasa banget ini jusnya babanya juga enak mantap pecinta gundam wajib banget nih kesini ya gundam faktor yokohama dan ini bener-bener keren banget tau enggak kayak di dunia mimpi gitu karena bener-bener asli kan dan aku baru pertama kalinya melihat gundam itu gitu kan bener-bener keren banget kayaknya tuh enggak pengen berhenti videoin gitu ya enggak sih tapi ini jamnya di jadwal ya waktu apa namanya pas bergeraknya ini dia bentar lagi mau bergerak lagi nih ya setiap 8 menit sekali akhirnya selesai sudah explore gundam faktor yokohama hari ini guys wah masih banyak aja itu yang pada mengantri tetap masuk ke sini wow itu orang-orang di kaki guys semakin gantri semakin sore malah banyak untung kita udah duluan oke guys terima kasih ya sudah mengikuti aku terus terima kasih sudah menonton arigato bye 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 selamat menikmati